Halo Sobat di Kurius, kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang 10 Prinsip Kekuatan Psikologi. Video ini terinspirasi dari buku yang berjudul 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Simaklah video ini sampai akhir. Pemahaman yang lengkap, menentukan langkah yang tepat. Prinsip 1. Sembunyikan Niat Anda Seringkali, menyembunyikan niat Anda lebih menguntungkan daripada mengeksposnya. Jangan biarkan orang lain tahu apa yang Anda inginkan, karena hal tersebut memberi mereka kekuatan dalam memanfaatkan informasi yang Anda berikan atau bahkan merugikan Anda. Dalam berbagai situasi, menyembunyikan niat akan memungkinkan Anda memegang kendali dan membuat keputusan yang lebih baik. Bertindaklah seolah-olah Anda tidak memiliki kepentingan tertentu. Dengan begitu, siapapun tidak akan menaruh rasa curiga, apalagi membaca langkah Anda. Prinsip 2. Tindakan lebih berarti daripada argumen. Berpikirlah tentang tindakan, bukan argumen. Berdebat, tidak akan membawa banyak manfaat. Untuk mencapai kekuatan psikologis, fokuslah pada tindakan dan perilaku Anda. Tindakan Anda akan lebih menarik dan memengaruhi orang lain daripada argumen yang panjang. Tindakan akan lebih menginspirasi orang, dan berdebat hanya akan menciptakan musuh. Prinsip 3. Memperhatikan kata-kata Anda. Jika pada prinsip kedua tadi, Anda harus mengutamakan tindakan daripada argumen. Pada prinsip ketiga, Anda harus lebih mengkurasi muatan argumen Anda. Artinya, berbicaralah dengan bijaksana dan hanya saat diperlukan. Kata-kata yang tepat dan efektif akan membuat Anda didengar dan dihargai. Berbicara terlalu banyak akan mengurangi nilai kata-kata Anda. Jika Anda berbicara secara bijaksana, Anda akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Prinsip 4. Rekrut musuh Anda. Rekrut orang-orang yang mungkin tidak Anda percayai untuk bekerja dengan Anda. Memiliki perspektif objektif dari pihak luar akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Musuh Anda juga akan menjadi lebih setia, karena mereka ingin membuktikan diri mereka sendiri. Meskipun teman adalah bagian penting dalam hidup Anda, dalam dunia profesional, musuh dapat memberikan pandangan yang berbeda dan berharga. Prinsip 5. Sadari sifat egois manusia. Jika Anda meminta bantuan, jangan berharap orang-orang akan berperilaku tanpa egoisme. Orang lebih cenderung membantu ketika mereka memiliki sesuatu yang diuntungkan. Jadi, jelaskan manfaat bagi mereka saat Anda meminta bantuan. Berbicaralah dengan cara yang meyakinkan mereka bahwa membantu Anda juga akan membantu diri mereka sendiri. Prinsip 6. Hindari komitmen yang tidak perlu. Berpikir dua kali sebelum membuat janji atau komitmen. Jika Anda terlalu banyak berjanji, Anda akan terjebak dan kurang fleksibel dalam menghadapi situasi yang baru. Jauh lebih baik tetap terbuka pada berbagai pilihan. Sehingga, Anda dapat membuat keputusan terbaik untuk kepentingan Anda. Prinsip 7. Rendahkan diri Anda sendiri. Jika ingin memenangkan hati orang lain, berikan kesempatan bagi mereka untuk merasa pintar. Berpura-puralah seolah Anda tidak tahu tentang sesuatu, itu akan membuat orang merasa lebih cerdas dan percaya pada ide mereka sendiri. Prinsip ini juga akan membuat Anda terhindar dari teror kecurigaan orang lain terhadap Anda. Dengan begitu, Anda bisa dengan leluasa memanfaatkan situasi untuk kepentingan Anda sendiri. Ingat, Anda tidak perlu membuktikan kecerdasan Anda pada setiap kesempatan. Prinsip 8. Tetap fokus pada kekuatan Anda. Daripada mencoba melakukan banyak hal dengan tingkat keahlian rata-rata, fokuslah pada pengembangan satu kekuatan khusus. Konsentrasikan energi dan waktu Anda pada kekuatan tersebut untuk menjadi ahli yang luar biasa. Alihkan fokus Anda pada satu hal, satu proyek, atau satu tujuan, dan investasikan sepenuhnya dalam arah tersebut. Prinsip 9. Kontrol emosi Anda. Kemarahan adalah emosi yang merusak dalam perjalanan menuju kesuksesan. Alihkan perasaan marah Anda, menjadi rasa tidak peduli yang tak terbaca. Mengabaikan orang lain akan merampas kekuatan mereka, dan memaksa mereka untuk mendapatkan perhatian Anda. Emosi yang tidak terkendali, dapat merusak pengambilan keputusan Anda, dan itu bisa saja membantu orang lain memanfaatkan kondisi Anda tersebut. Jadi, kendalikan frustrasi Anda, tetaplah tenang, dan berpikir objektif jika memungkinkan. Prinsip 10. Nilai Tukar. Ada pepatah yang mengatakan, hal terbaik dalam hidup adalah gratis. Namun, jika Anda ingin kekuatan psikologis, Anda perlu mengeluarkan uang saat diperlukan. Beberapa hal layak dibayar. Bahkan, jika itu hanya sebatas nama atau gelar, efek dari nama atau gelar tersebut, jauh lebih berharga daripada uang di dunia ini. Tidak masalah untuk hemat dan efisien dalam kehidupan pribadi Anda. Tetapi jika Anda ingin naik tangga karir, jangan pernah mencari jalan pintas. Terkadang Anda harus mengeluarkan uang, untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Anda dapat mengembangkan kekuatan psikologis yang luar biasa untuk mencapai tujuan dan keberhasilan yang Anda impikan. Anda akan dapat meningkatkan interaksi Anda dengan orang lain, mengatasi tantangan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam hidup Anda. Ingatlah, bahwa kekuatan psikologis bukan hanya tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana Anda memperlakukan dan memotivasi diri sendiri. Semoga video ini bermanfaat, like video ini, dan share pendapatmu di kolom komentar. Sampai nanti, dan always be curious. Terima kasih telah menonton!